Our, their, whose, demonstrative like such as this, that, this, those, interrogative atau di dalam kalimat pertanyaan seperti which. So, we use a specific determiner when we believe the listener or reader knows exactly what we are referring to. Jadi, penggunaan specific determiner ini digunakan untuk kata benda yang sudah diketahui oleh pembaca or atau pendengar. For example, can you pass me the salt, please? Look at those lovely flowers. Thank you very much for your letter. Whose code is this? Jadi, penggunaan kata determiner di sini sudah diketahui oleh pembacanya tanpa perlu dijelaskan kembali. Nah, di dalam bentuk, di dalam proses penerjemahan kita bisa menggunakan bentuk itis if we didn't find the subject in a sentence. Okay, for example, text 5, page 4.15. Could you please open your textbook? Yeah, please look at the words terbukti. Terbukti. Nah, meskipun akhirnya terbukti, agribisnis PTOS QSAR merupakan ladang penipuan baru untuk menjerat investor-investor homo economicus yang berpikir adalah bodoh bla 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 sampai akhir. Nah, kata, di dalam kalimat meskipun sampai akhir ini, yang mana merupakan subjeknya? Nah, 4.15, mbak? Sudah dapat semuanya? Ya, sudah dapat kan yang kata terbukti? Nah, ini terbukti ini bentuknya pasif. Nah, how do you translate the passive form in Indonesian language, Indonesian text, into English? We can use the form itis. Itis yang diikuti oleh verb 3. Okay? For example, the other example, text 6, page 4.16. Kata, sudah saatnya. Please, underline your textbook. Kata, sudah saatnya. Coba perhatikan kalimat dari pemikiran, biar saya bacakan, pemikiran sistem agribisnis yang berdasarkan prinsip positifnya, sudah saatnya kita pertanyakan kembali. So, the main clause is dari kata kita pertanyakan kembali. Bentuknya berubah di dalam English text. Jadi, we can begin with the last sentence, sudah saatnya. How could it be? Sudah saatnya into English? By using itis. Itis plus verb 3. Atau, ya, like the, like our text in page 4.16. Itu, time itu bentuk noun. Atau diikuti oleh noun. And then, the other text, the other example, text 7, page 4.16. In the same page. Please, underline tanpa dilandasi. It could be translated into, it is not best on. And, text 9. 4.17. Tidak mudah lagi. It is not easy. It is not easy. And, text 2. 4.30. Hal itu dikemukakan. Ini ada, dalam bahasa Indonesia-nya, ada bentuk subject plus predikat. Ya, jadi mudah saja kita terjemahkan menjadi itis proposed by. Jadi, kalau kita temukan ada bentuk pasif di dalam bahasa Indonesia, terkadang bisa kita gunakan itis. Bentuk itis plus verb 3. Tetapi, terkadang juga kita bisa gunakan bentuk pas participle. Langsung, verb 3-nya kita masukkan. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Ya. It is bisa diikuti oleh verb 3 or noun. Oke? So far so good. And then, we continue. Ya. Here are vocabularies. Ya. Here are some vocabularies that I have put in our slide. And, I want you to translate one by one from Mbak Di. Mbak Di. Ini Mbak Di ini nama aslinya apa ya Mbak? Mbak Dian. Ya. Mbak Dian ya. Mbak Di. Nama aslinya Mbak Dian. Siapa saja yang baru bergabung ini? Biar saya cek lagi. Mbak Umi, Mbak Tri, Mbak Nampiatun, Mbak Muntri. Oke. Jadi, hanya Mbak Desti yang permisi ya. Oke. I want you to translate this list one by one from... Started from Mbak Di. Hello? Ya. Siapa saja yang bisa jawab, ya, bantu translate. Oke. Ya. How do you translate Gotong Royo? Please open your book. 4, 3, 13, ya. Community, self. How about bertani? Bercocok tanam, pertanian. Bertani. How about pertanian? Eh, bercocok tanam. Bercocok tanam apa bedanya? Ia. Istilah lainnya, ya. Ada istilah lainnya, seperti... Bagaimana kamu tradisi? Cultivate Ya No Mbak Oke Farming The other terms of farming Apa lagi selain itu? Have you found it? Maybe in the tax form Agriculture Is Ya Pertanian Diterjemahkan menjadi Agriculture Oke Next Mbak Muntri Ketimpangan ekonomi How do you translate? Ya Economy This Ya Please open your book Tax 3 4.13 Ya 13 13 4.13 Have you found it? Ketimpangan ekonomi Discrepansi Discrepansi The other words like Perusahaan Company Or The other words like Corporations How about nilai budaya? Cultural norms Okay Next Untung Profit The other words Untung itu Kalau bukan profit B Benefit How about Menguntungkan Bentuk Kata kerjanya Beneficial Atau Coba lihat Tax for 4.14 Kalimat terakhir Atau Bentuknya Profitable Ya Profitable The next point Maklu ekonomi Ya Tax 5 Kalau tidak salah Kalimat terakhir Ya Maklu ditirajam Ya Economic Creatures Habat Aturan Hukum Halaman Ya Halaman 4.16 Tax 7 Aturan We can translate into Ya Like Regulation But In this Tax It translate into Yeah Yeah Legislation Distribution And Okay Right The next point Halaman Let me check Let me check How do we translate Kesejahteraan Into English Welfare So Kesejahteraan petani Farmer Welfare And then Next Living or Live Lihud Please see Your textbook Live Live Lihud Halaman 4.17 Bisa ditandai Live Lihud Next Pergantian 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 Halaman berapa itu ya Ya Change Ada lagi Istilah lainnya Seperti Pada halaman Turn over Ya Turn over Ya Right Halaman berapa itu mbak Oke 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 Turn over Or Change Dan Menggugat Halaman 4.30 Tax 3 Have you found it? Ya Menggugat Could it Translate to Coba baca Dari kata Siswono Sampai 4.30 mbak Sudah 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 Dapat Mbak Ya Menggugat Kulit Translate Charging Ya Charging Oke And The last Point Kepentingan Dalam Negeri Halaman Ya Sudah Dapat Mbak Di halaman Berapa Mbak 4.30 Tax 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 31 Oke Kesejahtan Petani pun Kian hari Kepentingan Dalam Negeri Subsiding Internal Interest Oke Right Sudah dapat Semua Ya Oke The last Part We're going To do Exercise Like we Usually do So Please open Your book Tax 2 Page 4.7 We need You I need You To Yeah Practice Our Practice How to Translate A text Oke Have you Found it And Please Siapa Yang Mau Jadi Volunteer Ya Siapa Yang Mau Jadi Volunteer Siapa Siapa Yang Mau Bantu Menterjemahkan Paragraf Kedua Ya 4.7 Kita Coba Untuk Tidak Melihat Jawabannya Ya Yang Di Belakang Kita Belajar Untuk Ya Sudah Dapat Semua Siapa Yang Mau Jadi Volunteer Ya Mbak Umi Maybe Ya Oke Kita Tunggu 4.7 4.7 Oke Kita Bisa Mulai Mulai Dengan Mbak Umi Ya How do we translate petani Nah Ada kata Yang mana subjeknya dulu Yang mana subjeknya dulu Petani 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 Kita Where is the Predicate Ya Dan objeknya Orientasi Jadi kata Yang Sampai Mereka Itu merupakan Kalimat Penjelas Jadi Yang Yang Kita Translate Terlebih Dahulu Sub Sub Subjeknya Ya Kita Sesuaikan Dengan Grammatical Target Of Target Language So Please Translate As Your As You Know Ya Pada Pada Umumnya Selain Commonly Ada Nggak Istilah Lainnya Je General General Generally So Sometimes We can Use Use Generally Sometimes We can Use Commonly Okay Next Continue Mbak 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 Nggak Lihat Apa Jawabannya Di Belakang Kan Kita Coba Sesuai Kemampuan Kita Nggak Apa-apa Kalau Salah Namanya Belajar Lanjut Petani Kita Our Farmer Ya Nah Petani Kita Ini Mindingnya Ya Ini Mindingnya Petani Kita Petani Kita Nggak Hanya Satu Kan Pakai Ya Farmers Okay How to Translate Lebih Mengedepankan Lebih Itu Biasanya Ditranslate Menjadi More More Mengedepankan Advance Or Ya Go Forward The Other Terms Orient 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 Sosial Kemasyarakatan Yang Mana Noun Ya Orient Orient Sosial Kemasyarakat Iya Right Iya Right Orient 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 And Then How do we translate The dependent clause By using Conjunction I already Explained About Like Relative pronoun What What kind of Relative pronoun That you Still Remember That The other Relative pronouns Which And then Who Who The Ya Maaf mbak Or no Coba ulang lagi Ulang lagi mbak That Who Ya Which Who Whom Whose Ya Contohnya seperti itu Jadi yang mana kita pakai dalam kalimat ini That Ya Kita juga bisa gunakan which Jadi tergantung kalimatnya Which juga That sama which itu Revert to The Ya Untuk menjelaskan kata benda Yang bentuknya Yang Kata benda yang tidak He Yang tidak hidup Oke Oke Continue Diwujudkan Direalisasikan Realized Ya Ya Tadi kita sudah bahas Gotong royong Ya Right Ya Tidak usah Kegiatan Yeah Okay Okay Next Next Awal Awal How do we translate How do we translate awal The other The other terms The other word Awal Bisa diterisakan menjadi early Beginning, start Yang mana yang cocok Ya, this paper At Beginning Ya, beginning itu bentuknya apa? Kelas katanya Noun Jadi, noun Tidak bisa langsung Diikuti oleh noun Harus ada kata All right All right Ya Ya Bertani Not only Economic Activity But But Menjadi Terjemahkan menjadi Ya, right Has become Bentuk ke-3 Ya Cultural Life Ya How do we translate Kata-kata syarat You can open your dictionary Bentuk kelas kata Adjective Okay And then How do we combine Combine Kata syarat Dengan nilai-nilai sosial Budaya How do we combine How do we combine it? Nilain-nilai-nilai Tadi Kita terjemahkan Jadi apa? Nilai Nilai-nilai budaya Tadi terjemahannya apa? Budaya Culture Norm So Di dalam teks ini Nilai-nilai Sosial budaya Sosial budaya Terjemahannya Ya Norms Social cultural norms And then Diikuti oleh masyarakat lokal Bentuk norm Local People Jangan lupa Kata Of Social cultural norms Of Local Ya The local people And then Ya Tidak bisa langsung Diikuti oleh noun Oke Next Ya Tadi Kemarin kita Pas TTM2 Saya sudah jelaskan Tentang transitional Teg Ya Contohnya Seperti Kata singgah Diterjemahkan Menjadi So that All Dengan demikian Nevertheless Walaupun Meskipun Although Do Even though Seperti Pertama Pertama kali First of all Jadi Perlu diingat Itu fungsinya Untuk Menghubungkan Satu kalimat Ke kalimat Berikutnya Supaya Isi kalimat Itu Coherence Saling Berhubungan Satu sama lain Oke So How do we translate The next sentence So that Ya Terhadap Kegiatan Pertanian Agri Cultural Mempertimbangkan Artinya Consider The other words Change Change Ya Yang akan terjadi That Yeah That will be happen Or that must happen Oke And the next Tax Tax 3 Ya Gantian Mbak Siapa yang bisa Ya oke Gak apa-apa Nanti Kita Belajar Sama-sama Ya Best 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 On Ya Itu selalu diikuti oleh On Ya Best On Trans 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 Formation Ya Planet Ya Ya Moral Moral Nilai 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 Tadi kita udah bahas Nilai Mbak Yeni ya Oke 4.7 Kita udah mulai Menerjemahkan nih Mbak Ya 4.7 Tax 3 Oke Nilai Tadi kita terjemahkan nilai sebagai apa Selain value Norm Norm Ya Jadi di dalam teks ini nilai diterjemahkan menjadi norm So ya continue Please continue Environment Environment Ya Bentuk Bentuk kata benda Ini merupakan borrowing word Ya Perkembangan 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 Terjemahannya menjadi apa Ada berapa meaningnya Dalam bahasa Indonesia Eh dalam bahasa Inggris Development Ada bisa juga Bisa juga Increase Increasing Growth Progress Ya Betul Apa lagi Ya Jadi yang cocok dalam kalimat ini Expansion Lebih kepada Perluasan Luasnya daerah Penjajahan Expansion Penjajahan Or We can put Progress Or development It's quite Ya Development Do we need to translate Paham Yeah It's not Really Effective Not really Not really Good So Ya Ya Karena Istilah Ya Ya Right Apa itu Ketimpangan Ekonomi Economic Economic Dis Dis Diskrepansi Economic Diskrepansi Ya Economic Diskrepansi Marjinalisasi Tonton Tani Buru Buru Lebor 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 Nah Ada kata kaum disini Berarti Bentuknya Jama So We use We use S In the Ya We use S Alright Ya Right Continue How we Translate Into English Has To Sim Tadi Bentuk Linking verb Itu Verb Diikuti oleh Kalau bukan To Infinitive Noun Atau Adjective Nah Ini Dalam Bahasa Nisianya Kata Nampaknya Diikuti oleh Bentuk Pasif So We can Use To Infinitive Instead So How do You Translate It Hal Ini Hal Ini Merupakan Subjeknya How do Translate This Or It Is This Does Not Nah Ini kan Sudah ada Kata kerja Tidak Pakai To Be Jadi Kita Tidak Pakai To Be Nah Kalau Sudah Kita Temukan Kata kerja Sim Ya Linking verb Jadi Sebelumnya Itu Untuk Di dalam Kalimat Negatif Yang Kita Pakai Itu Bentuk Does Or Or Do Do Not Does Not Ya Does Not Itu Reverse To The Ya Kata 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 Yang Kata Ganti Bentuk Ketiga He She It So Which Which One Do You Use In This Case Does Or Do Does Okay Yeah Right Okay Continue Nampak Nampak Tadi Termasuk 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 Linking verb What kind of Linking verb Look or Sim 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 Okay We use Sim Sim Or Look Which One Is Is Better Nah Yang bisa diikuti All that To infinity Is only Sim Right So We use Sim In the Sentence And then Di kedepankan How 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 we make We translate Passive 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 Form Ya Ini Verb Tree Tetapi Di sebelumnya Kita Tempatkan To be To be Apa yang cocok Tidak terlalu Berarti ini sudah terjadi Right So how Ada Beberapa Pilihannya Tenses Untuk Yang Peristiwa yang Sudah terjadi Like Do you remember What it is Yeah Pass Continuous Pass Perfect Or Present Perfect Also Explain About Peristiwa yang Sudah terjadi The completed Action And Okay Which one Do you choose Okay Which one Do you choose